Nah ini cuy, wuis, keren banget ya cuy Oke cuy, kembali lagi bersama gue Fin Gaming ya guys ya Dan di video kali ini gue mau memberikan tutorial Gimana sih cara membuat custom room biru Craveline ya guys ya Terbaru, udah lama banget ya cuy, gue gak bikin konten CR biru ya guys ya Dan di video kali ini gue bakalan bikin lagi yang terbaru setelah update ya guys ya oke Jadi buat kalian semua yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu, ditekan tombol subscribe nya, di like juga ya cuy Oke kalau sudah kita lanjut ke tutorialnya, selanjutnya kita tekan ini Kita pilih Craveline ini cuy Nah kalau sudah kita pilih ini, studio ini Nah disini kita pilih edit aja ya cuy Oke kita pilih edit Nah disini tampilannya baru semua ya cuy Ntar gue habis semua dulu objeknya Oke disini kita bisa setting-setting dulu cuacanya cuy Nah ini kan keren banget Wih gila sih mode malamnya ini Nah ini kita bisa pilih langitnya ya cuy Ada siang, malam, senja Ntar senja, city, perkotaan, sama frost galaxy Wow Terbaru ya guys ya ini Ini setelah update ya cuy Ada ini langit frost galaxy ini Wih kayak di jepang-jepang ya cuy Kayak di luar Indonesia Wih keren banget sih cuy cuy Selanjutnya kita disini bisa kasih Bisa di Kasih ini objek-objek sesuai kesukaan kita ya cuy Nah ini Kita bisa zoom Zoom in, zoom out Nah kita bisa pilih Objek-objek Kesukaan kita sendiri Sesuai Nah kita bisa Kasih tembok seperti ini ya cuy Nah kasih tembok seperti ini Kita pasin Bisa kali ya Nah Ini yang satu Kasih yang satu lagi Seperti ini Oke Kasih lagi satu lagi Oke siap Ini kok renggang cuy Kita rapetkan lagi ya Kita push dulu Gak bisa cuy Nah kita push dulu Kita kasih lagi sini cuy Biar rapet ya Oke Tiga Yang sini juga tiga cuy Harus tiga ya Oke siap Waduh Kita push dulu Kasih lagi Oke Nah disini fitur-fiturnya Baru semua ya cuy Nah ini Bahannya ini Terbaru semua ya cuy Nah ini objek-objeknya Ini keren-keren semua ya Ada coin-coin Seperti ini ya kan Kita kasih coin-coin Seperti ini Nah coin-coin Dikasih Dekorasi ya cuy Sesuai Ini Nah kasih love Ini ada Pink wind Kasih Tengah-tengah aja cuy Nah Pokoknya kalian bisa Setting-setting Sendirilah cuy Ini sudah keren Buat jit cuy Buat bayuan Ini keren sih Wow Ini langitnya Keren kali cuy Iya kan Keren kali Wow Ini apaan nih Bentar 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 Ini gak bisa dikembali sih Oke Nah Nah ini cuy Wiss Keren banget Cuy Gila sih cuy Cuy Bulannya keren kali cuy Ini update-an terbaru Emang keren sih ya Wow Oke langsung aja Kita setting-setting dulu ya cuy Jadi banyak yang bertanya Apa Gimana ronde-nya Ronde-nya bang Ronde-nya bang Ronde-nya bang Oke 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 cuy Gue disini jelasin ya Kita langsung aja Kita ke pojok kiri atas ini cuy Kita setting Kelas sekuat Disini Kita bisa pilih Maksimum ronde cuy Jadi ronde-nya ini Maksimalnya emang 7 cuy Gak bisa Lebih ya Nah ini ronde-nya ini Maksimal emang 7 cuy Terus jumlah per tim ini bisa Maksimal 6 doang cuy Gak kayak dulu emang cuy Ini setelah update Emang seperti ini ya cuy Nah selanjutnya kita ke general Disini kita bisa setting-setting ya cuy Nah kita on-in semua ini cuy Biar Ini Amo Tak terbatas terus kepalnya ini Unmitted Semua ya cuy Ini biar unmitted semua Kita on-in semua Jangan di off-in Kita on-in semua Seperti ini Ya cuy Oke kalau sudah kita tekan ok Oke kita kembali Nah kan Ini sudah jadi sih Kita tinggal save ya Tinggal save Seperti ini Terus kita Kembali ya cuy Kita bisa kembali Disini kita Bisa Setting namanya Disini mapnya Dikasih nama apa Terus Ini deskripsinya Tinggal kalian edit-edit sendiri ya cuy Terus ini tinggal kita publikasikan Kalau sudah Oke Nah ini kalau pengen gunain mapnya Ini bisa pakai kode ini ya cuy Kode ini Ya kan Kalau kalian pengen Nyobain mapnya Bang Vin ya cuy Pakai Kode ini ya cuy Oke Kalau kalian pengen Langsung buat main Kalian langsung Pilih ini cuy Buat room ini Nah disini Syaratnya kalian harus punya Ini cuy Tiket Craftland nya cuy Yang berwarna hijau ini Dulunya warnanya biru ya cuy Sekarang warnanya hijau Seperti ini ya cuy Nah disini kalian bisa Kasih nama ya kan Room by one Misalnya ya kan Buat by one By one Seperti ini Terus bisa dikasih Sandi atau enggak Itu terserah kalian ya cuy Selanjutnya ini kalian bisa Setting-setting sendiri ya cuy Berhubung Bang Vin Tidak main ya cuy Karena Ntar Durasinya lama ya cuy Jadi Bang Vin Cuma ngasih tutorial ini aja ya cuy Jadi buat kalian Yang pengen main Langsung ini Tekan buat aja Dan syaratnya harus punya Kuponnya Tiketnya ini cuy Nah seperti itu Nah ini tiketnya Apa Craftland nya sudah jadi ya cuy Map nya Seperti ini Jadi kalau dilihat dari kecewaan Seperti ini Oke Mungkin cukup segitu ya cuy Tutorial dari Bang Vin Sampai jumpa di video selanjutnya Oke goodbye Bye bye 了